Kekal dan itu ya makhluk juga ya Bang, kalau setahu ke ya Enggak, Al-Quran itu bukan makhluk Itu kan kekal Bukan makhluk, Al-Quran itu bukan makhluk Kaum Mutazilah yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk Makhluk ya Saya ada bukunya nih, ini yang selalu dibawa sama si Wow, si Yah, iya Si Ibnu Al-Rawandi ini si Yah Ini selalu dipakai sama andalan kamu nih Si siapa namanya? Yusuf Yusuf ya Joseph ya Joseph, nama keren, nama Indonesia Yusuf Ntar ya Terus kan yang paling sadi Kalau Indonesia ucup lah Bang Jangan Yusuf Yusuf nama kerap Tapi kan mau keren kan Mau keren Joseph Tapi begitu Begitu Nama Tuhan jadi pakai Allah Di mana si Joseph Saya kan juga Abang, kalau misalnya abang tahu kan juga Salman Hosti Itu kan Itu kan juga lebih sadis itu Bang Bahkan dia punya novel untuk namanya Denah Satanik Vos Yang itu kan menjelekan Islam juga Kalau nggak salah Ini yang selalu si Yusuf bawa nih Ini jagoan apologet Kristen nih Selalu bawanya ini nih Kalau disuruh Kalau disuruh buka kamera Dia pakai atribut Islam Tau kan kamu? Aku pernah tahu Pernah tahu Pernah lihat itu Nah dia selalu buka buku ini nih Akhirnya salah Dia selalu buka Nah dia selalu buka buku ini nih Habis itu di halaman 127 Kalau salah Saya punya begini Tiga jilid Tiga jilid aku punya di rumah Saya cuma ada dua nih Bang Terkes Kenan sih Ini jarang Asyari juga buku nih Asyari, Maturini juga ada sarang buku nih Syekh Abdul Aziz Marzok Atarifi ya Si Yusuf suka bahas itu Ya tahu Jiliran ditanya apa definisi akidah Nggak ngerti dia Nih Nih Al-Quran kalam Allah yang diturunkan Bukan mahluk Paham nggak Ya ya Paham Bukan mahluk Nah Di sini nih Kalam kaul dan hadis firman Allah Tidak hanya Al-Quran Semua kitabnya diturunkan ke para nabinya Adalah kalam kaul dan hadisnya Begitu juga perkataan Allah Kepada para malaikatnya dan kepada siapapun yang digendakinya Dari para mahluknya Hanya saja memang salaf menghususkan pembicaraan yang hanya ada untuk Al-Quran Karena Al-Quran memang kitab suci umat ini Sekaligus merupakan kitab suci yang terpelihara dari semua untuk disortasi jaminan Allah Nih Ini baca nih Ini jawaban ini Para sahabat tidak pernah membicarakan tema apakah Al-Quran adalah mahluk atau bukan Sebab Al-Quran adalah kalam Allah dan kalamnya merupakan salah satu sifatnya Dan sifat-sifatnya adalah inherent Intrinsik dan tidak terpisah darinya dan tidak pula mahluk Tidak ada satupun sahabat memiliki paham yang menyelesihi itu Nah ini jawabannya semua Saya sudah tandain serangan-serangannya Bukan mahluk nih Ijma ulama Al-Quran kalam Allah dan bukan mahluk Begitu juga seluruh ulama pengikut tabiin dan para pengikut Mereka menyatakan secara tegas bahwa Al-Quran adalah salah satu sifat Allah Bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Bukan mahluk Kamu tahu tabiin ya Tabiin belum belajarin sih Tabiin itu jadi setelah sahabat jadi Rasulullah Nabi Muhammad kan paling deketnya habis itu separa sahabat Nah yang belajar dari sahabat itu namanya tabiin Jadi generasi Rasulullah Generasi sahabat dan generasi tabiin Itu tidak ada yang mengimani kalau Al-Quran itu mahluk Dia akan bernarasi berarti kolik ya gitu nanti bang Kolik maksudnya? Kolik itu pencipta Berarti pencipta ya dia akan narasi ke situ Saya tahu itu Ucup loh Ya Quran bukan makhluk Lalu kolik dong Nah gitu narasinya Pencipta atau ciptaan Nah itu loh Sementara Dia gak ngerti bahwasanya Sifat Iya makanya itu Itu sifat Sifat Allah Allah itu akan selalu Asyari, Maturidi, Sanusi, Salafi, Wahabi Gak ada satupun yang mengimani Al-Quran untuk mahluk Kalau gimana pun dalam islam yang Masih berjalan di atas Allah sunnah Gak ada yang di mahluk Biasanya gini Guncinya gini Bang Jibril Guncinya gini dia Sama kayak si Jack Citos itu Guncinya gini Di dunia ini ada Ada makhluk ada? Ada pencipta ada? Ciptaan gitu kan Berarti cuma dua ya Iya Allah pencipta apa? Pencipta Pencipta Manusia Penciptaan Berarti ada dua ya Ya Guncinya disitu Nah setelah itu dia masuk Emang kita goblok gitu ya kan Aku dengerin dari bawah Dia masuk Berarti Kalau Quran Pencipta atau ciptaan? Nah udah mulai Sifat Sifat pencipta Ya makanya itu Bang Tadi kan udah dikunci di awal Di dalam Islam itu bukan Cuman dua Di dalam Islam bukan Cuman dua Gitu loh Ada kalam Allah itu Bersifat Amr Amr itu perintah Perintah dari Allah Itu sifat Allah Gitu Apakah makhluk sifat Allah? Bukan Sifat kok Apakah sifat itu pencipta? Loh Udah mulai kan? Dari situ Dia Anunya Bang Jibril Geraknya Lanjut Bang Lavan ya Waduh Justru ilmu Jangan lavan Bang Nggak tapi balik lagi Tadi ke Ovid Ibn Al Rawandi itu Syiah Dia itu Mutazilah Dia mengimani Kalau Al-Quran itu Makhluk dan seterusnya Enggak ada masalah juga Tapi untuk dia Meragukan kan kocak Untuk dia meragukan Al-Quran Sementara dia berpikir Kalau Al-Quran itu Makhluk Dia itu Syiah Schoolers Dia itu Imam Syiah Ibn Al Rawandi 827 Ke 9100 Dan Syiah itu Bukan Muslim Syiah itu Bukan Islam Islam itu Sunni ya Bang? Bukan sih? Bukan Bukan Gini Dalam Hadis Bukhari Eh Muslim Hadis Muslim Nomor 9 Islam itu Dikunci oleh Rasulullah Dan hadisnya itu Disini Di Hadis Muslim Nomor 9 Saya udah ceritain Mbak Kamu Saya mau ceritain lagi Oke Lu aja Bapak Saya singkat aja Ceritanya ya Iya Oke Jadi di Di depan sahabat Satu waktu Nabi Muhammad Lagi duduk-duduk Sama Sahabat-sahabatnya Tiba-tiba ada Satu orang Tiba-tiba ada Satu orang Ber Rambut panjang Pakai jubah putih Tapi gak keliatan Dia ini Baru jalan Dia Travelling Jadi bajunya itu bersih banget Sementara di padang pasir kan Kalau jalan kan kita Mestinya kena pasir Kotor dan segala macem kan Tapi ini orang Bajunya bersih banget Dia dateng Dia dateng Dia bilang Assalamualaikum Sahabat Rasulullah Habis itu dia duduk Di sebelah Rasulullah Dengkulnya itu kena Sama-sama kena Saking deketnya Habis itu Orang ini Bertanya Wahai Muhammad Kabarkanlah Kepadaku Tentang Islam Habis itu Nabi Muhammad Jawab Kesaksian bahwa Tidak ada tauhan Selain Allah Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah Hamba dan utusannya Itu kan syahadat Islam kan Syahadat Syahadat Habis itu Mendidikan sholat Menunaikan zakat Dan puasa Ramadan Serta haji Kabaitullah Kalau mampu Habis itu Ini orang yang nanya Bilang Kamu benar Sahabat-sahabat Langsung bingung Disitulah Dia yang nanya Dia yang udah tau Jawabannya Ini orang nanya Tapi udah tau jawabannya Ini gak tes Apa gimana Habis itu Ditanya lagi Kabarkanlah Kepada aku Tentang iman Habis itu Rasulullah Jawab Kamu beriman Kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan pada hari Akhir Dan takdir Yang baik Dan buruk Habis itu Ini orang bilang Kamu benar Habis itu Sahabatnya Makin bingung lah Ini orang Ini orang udah nanya Tapi dia udah tau Jawabannya Malaikat itu Jibril itu Jibril Jibril Habis itu Ini orang nanya lagi Apa itu ihsan Habis itu Rasulullah Jawab Kamu menyembah Allah Seakan-akan Kamu melihatnya Maka jika kamu Tidak melihatnya Maka sesungguhnya Ia melihatmu Habis itu Si orang satu Yang pakai baju putih Tadi Nanya lagi Kapankah Kiamat itu Kapankah Hari akhir itu Rasulullah Jawab Tidak ada orang Yang Tidaklah orang Yang ditanya itu Lebih mengetahui Daripada orang Yang bertanya Habis itu Ditanya lagi nih Orang yang pakai baju putih Nanya lagi Lalu kabarkanlah Kepadaku Tentang tanda-tandanya Rasulullah Jawab Apabila seorang budak Melahirkan tuannya Habis itu Kamu melihat Orang-orang Tidak beralas kaki Miskin Pengembala kambing Namun Bermegah-megahan Dalam membangun Bangunan Habis itu nih Orang Pakai baju putih Tadi Langsung Balik kanan Habis itu Pagi Habis itu Sahabat-sahabat Disitu bingung Itu orang Tadi siapa Habis itu Rasulullah bilang Wahai Umar Kamu tau gak Siapa tadi Umar bilang Cuma Allah Sama Rasulullah Yang tau Habis itu Rasulullah bilang Itu tadi Jibril Dia mengabarkan Tentang agama kalian Tapi gak usah Nah Jadi Rukun Islam Dan Rukun Iman Itu langsung Disampaikan Oleh Jibril Allah Messenger Terhadap Sahabat-sahabatnya Langsung Di depan Sahabat-sahabat Langsung Tunggu 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 Aku kok Tadi Dengar Sekelibat Suara Si Jerry Tadi Opit Suara Siapa Dari Opit Aku Mungkin Tadi Lihat Aku Kan Lagi Live Disini Sama Bang Gibril Mungkin Dia mau Nanya Soalnya Gimana Gimana Ya Papa Itu kan Abang Yang Namanya Papa Jahat Itu Dia Kayaknya Mau Itu Mau Nanya Bagi Bang Gibril Mungkin Oh Jadi Itu Kelu Enggak Sih Mungkin 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 Suaranya Masuk Di Handphone Koyang Satu Dia Masuk Masuk Di Handphone Yang Satu Maksudnya Dovol Fah Gari Hidup Paham Ovid Masuk Dua Handphone Enggak Kan Aku Disini Itu Mungkin Dia Kan Lihat Follow Aku Kan Dik Aku Lagi Lai Sama Bang Ibre Nama Beberapa Apologis Islam Indonesia Nah Itu Jadinya Dia Tahu Makanya Mungkin Tiba-tiba Jadi Wa Gitu Wang Terus Wanya Kebacar Jadi Ngomong Gitu Iya Anu Aja Titip Salam Kedia Anu WC Kuda Penuh Minta Tolong Dibersihkan Gitu Lanjut Bacot Bacot Udah WC 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 Matiin Telepon Matiin Telepon WC Suruh Bersihin Intinya Udah Matiin Telepon Atau Saya Turun Kamu Berarti Kamu Dari Tadi Saya Jelasin Nggak Nggak Dengerin Yofit Farah Yofit Ada Whatsapp Gitu Kamu Dengerin Nggak Yang Saya Jelasin Jelasin Iya Dengerin Tadi Kan Abang Kita Ada Apa Pas Nabi Muhammad Ada Sama Teman Temannya Itu Lagi Kumpul Ada Apa Orang Maka Putih Datang Terus Itu Apa Tuh Nyamperin Bia Terus Nyamperin Rukun Islam Tentang Yang Apa Syadat Terus Tentang Salat Zakat Kuasa Hadir Terus Rukun Iman Yang Iman Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Iman Kepada Malaikat Kepada Nabi 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 Rasul Terus Kepada 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 Akhir Akhir Dan Kepada Kitab Menurunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bang Jadi Jelas Kan Rukun Islam Sama Rukun Iman Yang Diturunkan Langsung Oleh Allah Melalui Jibil Terhadap Rasulullah Dan Sahabat Sahabat Nah Kamu Tahu Rukun Islam Sama Rukun Imannya Syiah Rukun Islam Sama Imannya Itu Belum Lajah Nah Mereka Berbeda Nah Mereka Berbeda Beda Jadi apakah Mereka Islam Berarti Bisa Dikatakan Mereka Itu Mungkin Istilahnya Kalau Ada Bidat Cakewanas Bukan Bidat Kalau Bidat Itu Masih Sesat Kalau Syiah Itu Memang Gak Ada Itu Masih Golongan Dolalah Kalau Kafir Ya Kafir Sama Kayak Cerita Ulama Kan Mau Debat Sama Orang Syiah Jadi Sebelum Debat Soal Sendal Kan Tahu Sendalnya Aku Mana Sendalnya Ngapain Sendalnya Kau Tahu Katanya Kan Terus Kemudian Anu Pada Zaman Rasulullah Orang Syiah Suka Menjuri Sendal Terus Isi Ajawab Sejak Kapan Ada Selesailah Debat Kita Hai Luar biasa Emang Cerita Itu Saya Siapa Enggak Alfi Yang Ceritakan Alfi Baru Ya Maksudnya Ulama Oh Imam Alfi Berarti Imam Imam Shafi Imam Shafi Ofit Jelas ya Imam Nawawi Lupa Lupa Wallahualam Ofit Islam itu Dikunci oleh Islam itu Dikunci oleh Tadi yang saya bilang Sahih Muslim Nomor 9 Jadi kalau Rukun Islam Dan Rukun Imannya Berbeda Bukan Islam Masih Nelfon dia Rupanya Memparah Kok Nopi Kok minta Kena tendang Kok dari Rumnya Gini Enggak Boleh belajar Sama mereka Silahkan Tapi jangan Dibenturkan Kesini Jangan 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 Belajar Fit Aku kasih tau Orang yang Suka Apa namanya Bergaul Dengan orang Yang jual Parfum Itu pasti Ikutan Wangi Tapi kalau Kamu Bergaul Sama orang Yang jual Ikan Pasti Ikut Amis Apa Amis Itu Amis Amis Itu Amis COVID Kamu denger gak sih Omongan saya Tadi tutup Teleponnya Teleponnya Matiin 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 aja Teleponnya Enggak Matiin 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 Jadi Kalau kamu Bergaul Kalau kamu Bergaul Sama Sama Orang Baik Kamu akan Terpengaruh Kebaikan Tapi kalau Kamu bergaul Sama orang Sedot WC Kayak si PPJ Kamu ikut Bau lah Lanjut Maksudnya Kami gak Membatasi Pergolongan Kamu Kami siapa lah Gitu kan Tapi Kalau kamu Pengen-pengen Pertanya ke mereka Gabung ke mereka Jangan ke sini Gitu Enggak Tadi Barusan Kamu denger kan Dia mau membela Rukun Islam Sama Rukun Iman Ini apa Segala macem Iya Kalau siyah Begitu Yang saya Sampaiin Hadisnya Banyak Mas Yang saya Sampaiin Tadi tertulis Yang tadi Sampaiin Itu tertulis Jadi Kalau dia mau Bantah Bantah Yang tertulis Silahkan Tapi Titip salam Sama dia Itu Tela-telanya Belum laku Suruh Suruh Jualan Yang ini Dulu Baru ngomongin Soal agama Bang Ghibli Tela-tela Ketela Itu Enggak Tela-tela Semua Semur hidup Gak pernah Makan Tela-tela Tela-tela Tapan sih Ketela Atau Apa Ya Tela-tela Itu Tela-tela Yang digadu-gadu Itu Yang dikasih Gubu Balan Itu Ketela Tukan Merek Agno Dek Itu Merek Iya Singkong Singkong Ketela Oh Tela-tela Singkong Bumbu Iya Oke Baru Tahu Lanjut Enggak Tapi Kamu Munafik Banyak Bukan Itu Itu Bang Bukan 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 Di Satu Sisi Kamu Bangga Banget Dengan Kripto Kamu Dengan Pendidikan Kamu Dengan Ini Dengan Itu Tapi Kamu Nuntut Ilmunya Sama Tukang Tela-tela Munafik Untuk Menyerang Islam Jadi Kamu Ngambil Ilmu Dari Manapun Untuk Menyerang Islam Gitu Ya Sukses Banget Saya Ngambil Itu Saya Belajar Dari Misalnya Orang Pendidikannya Mohon maaf Itu Dari 50 Kampus Dunia Mohon maaf Tapi Dari Pendengar Tapi Dari Yang Jualan Tela-tela Kamu Dengerin Juga Tapi Kamu Katanya Mau Yang Dari Harvard Yang Dari Stanford Yang Dari Oxford Tapi Yang Dari Jualan Tela-tela Kamu Dengerin Untuk Menyerang Islam Segitu Despretenya Segitu Susahnya Menyerang Islam Enggak Bang Saya Enggak Nyerang Bang Ini Keren Imam kita Mau Debat Sama Syiah Terus Dia Datang Ke Sarang Syiah Nenteng Sendal Ditanyain Sama Orang Syiah Ngapain Kok Nenteng Sendal Masuk Sini Iya Soalnya Dulu Zaman Nabi Syiah Ini Terkenal Pencuri Sendal Nah Ditanyain Sama Sianya Sejak Kapan Ada Sian Nabi Oh Yaudah Selesai Diskusi Kita Berarti Sisi Pelit Tuhan Nabi Memang Sudah Selesai Sudah Jadi Depannya Sempel Itu Bang Istri Itu Bang Iya Bahkan Dukung Bagaimana 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 Bagi Belajar Tentang Islam Tadi Saya Maaf Kalau Ada Saal Nyerang Tapi Tadi Saya Belajar Semua Dari Apologi Islam Dengerin Kata-kata Bang Alfi Semua Saya Dengerin Di Satu Sisi Kamu Bila Kamu Belajari Stamford Oxford Itu Saya Respek Kamu Berarti Belajar Dari Sumber Sumber Yang Respektable Yang Benefit Dan Segala Macem Tapi Kalau Sampai Kamu Dengerin Anak Marbot Mesjid Yang Jualan Tela-tela Kan Bertentangan Banget Sama Yang Statement Kamu Yang Tadi Belajar Di Oxford Stanford Dan Segala Macem Gitu Saya Kan Cukup Belajarin Algorand Itu Saya Bila Saya Cukup Mengambil Yang Baiknya Dan Itu Kan Kalau Saya Lihat Buna Bung 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 Kan Salah Satu Pengusaha Yang Hebat Di Jamannya Gitu Bung 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 Bawa Arap Itu Kan Bisa Menakukan Beberapa Wilayah Di Binsantium Tapi Jelas Jelas Apa Archismen Rasulullah Sampai Orang Orang Kristen Juga Mengakui Di Nomor Satu Manusia Paling Berpengaruh Di 20 Abad Terakhir Soal Hadis Tentang Rukum Islam Selain Yang Disebut Ambang Jib Tadi Masih Banyak Adis Pendukung Misalnya Aja Unia Al-Islam Al-Qamsah Ya Banyak Yang saya Apalagi Juga ada Unia Al-Islam Al-Qamsah Itu Banyak Lagi Salat Allah Alam Al-Islam hai 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 segitulah mengopet seterusnya lagi pertemannya ya Bang opet ya Iya maksudnya ngepres gak juga santai aja aku selalu terbuka kok sama apalagi Bang opet ini bukan tipikal orang yang kek ngele hujat ya Bang Jibril ya aku dari sumber-sumber berbacaan dia meskipun ngecet CPT lah tapi yang dicari tuh kayak kampus-kampus ternama tuh aku respect juga sama tapi lebih ke arah di filter lagi lah pertemanannya Bang opet ya 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 kami enggak melarang kok berteman sama siapa kan Bang opet tuh yang menentukan pribadi banget sendiri itu kami ingatkan bener tadi yang kata Bang Arti tuh kalau berteman sama orang penjual parfum tuh kita kebagian harumnya tapi kalau sama penjual ikan ya kebagian amisnya memang maka harus di filter juga pertemanan kita tuh iya kita kalau duduk sama pembisnis pembisnis itu kan mindset kita kan bisnis aja tuh misalnya nih teman anak-anak kripto misalnya kan pembahasannya pasti Bitcoin dan sejenisnya Iya ya makasih banget tapi cuman ingatkan itu aja sebagai sama-sama sama-sama masih kecil ya kita nih Iya tapi Bang gitu mau ngapain mau nanya Bang kalau misalkan di sisi Islam tuh kan ada hukum syariat itu kan kalau bisa beberapa hukum syariat itu kan nggak boleh kan yang minum alkohol benar nggak Bang tuh nggak boleh itu kan makan babi Iya bener ya betul nah tapi kalau misalnya gini Bang kan kalau misalnya kita lihat kan negara maju itu beberapa kan mereka melegalkan kan kasino atau perjudian kalau di hukum syariat nggak boleh juga randa judi katino judi nggak boleh judi nggak boleh ya pertanyaannya gimana Bang kalau misalnya nanti kan kita misalnya Indonesia menjadi negara maju kan mereka kan rata-rata di negara maju itu kan pasti bisnis satu kan menjual minum alkohol terus apa tuh kasino dan yang identik dengan perjudian itu kan bakal melanggar syariat ya istilahnya nah gimana kalau umat usaha menanggapi hal itu Bang dan juga udah dilakukan di Dubai kasino di Dubai di Arab Saudi oke kamu sekarang saya tanya dulu kamu udah pernah tinggal di beberapa negara of it belum sih baru belajar aja sih kan saya udah tinggal lebih dari saya udah seumur hidup saya saya udah tinggal lebih dari lima negara yang saya paling setuju itu seperti Malaysia mereka itu punya namanya Genting Highlands mereka punya kasino di sana jadi dan mereka ini negara-negara yang hampir dibilang syariat muslim atau negara Islam di sana itu mereka punya kasino tapi setiap orang yang masuk kasinonya itu mesti nunjukin ID atau paspor nah jadi orang yang punya KTP Islam itu nggak boleh masuk nggak boleh masuk kafir-kafir dong yang yang boleh masuk nah sama seperti kayak gitu jadi kalau sebenarnya kalau negara kita atau boleh atau melegalkan judi itu ya kita bisa menerapkan hal seperti itu mulai aja jadi bisa aja ya Pak dengan alkohol cuman mungkin alkohol tuh nggak nah itu keren Bang Jib salam dari Malaysia thank you weiss Bang Faizal boleh ya oleh Pak A kalau KKL ke apa ya jadi bisa kayak gitu jadi di Bang Jib bila di Malaysia ya Bang Jib iya di di Dubai juga kayak gitu nggak boleh nggak boleh orang nationality nya tergantung nationality dan tergantung agamanya nggak bilang nggak boleh asal masuk kayak gitu bener-bener aku juga dulu pas waktu di Dubai 11 tahun juga gitu kok lanjut gitu of it hanya bisa diterapkan bisa diterapkan bisa diterapkan bisa sih ya kayak alih sadikin dulu kan tapi misalnya umat muslim yang gila hatinya dilarang ya yang dibawa pada ketawa Bang Jibril enggak terima kalau aku pernah hidup di Dubai Pak Pak Cokali nah pernah temen-temen pernah-pernah iya kan aja bersebutlah Bang Jibril cakap betul saya Malaysia tuh ada ada beberapa tuh yang bilang betul saya orang Malaysia keren Bang gitu berarti banyak orang Malaysia yang setuju Hai bener Bang Jibril saya dari Malaysia mengesahkan Hai saya hampir saya kuliah dua tahun dua tahun setengah hampir tiga tahun di kalau habis itu kerja empat tahun kalau kalau nubuatan Bible itu di akhir zaman semua lidah akan mengakui Yesus bagi Tuhan dan Juru selamatkan mengopit ya bener kalau seandainya di akhir zaman enggak semua manusia lidahnya mengaku Yesus Tuhan dan Juru selamat gimana tuh mengopit enggak benih belum belakang dunia sebaik soalnya itu kan masih ke masa depan ya tapi iya gimana ya kalau di islam kan bisa almasikan yang master apa turun di akhir zaman buat menghakimi dunia benar nggak bang aku baik-baik baru bang ahli asya menghakimi dunia eh bukan yang turun ke dunia Udah kan ya turun ya tapi dia tuh tapi dia tuh kita akan menegakkan si akhir-akhir iya dia akan turun turun untuk meluruskan karena gini loh dari semua nabi dari semua nabi yang kita tahu beliau yang remedial tugasnya belum selesai mesti turun lagi untuk menyelesaikan tugasnya iya tapi beliau beliau tuh turunnya bukan sebagai nabi lagi sih tapi sebagai umat baginda nanti ya dan ada subahatnya bilang Oh berarti nabi Isa terakhir ya berarti salmasi terakhir ya enggak gitu konsepnya sekarang contoh Ovid Ovid anak ketiga saya anak kedua tiba-tiba Ovid meninggoy apakah saya jadi anak terakhir enggak nah ya sudah nabi terakhir tetap Rasulullah kan 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 kalau banyak membungkapan bilang kan kalau Nabi Isa itu kan kesekuatannya hampir setara kalau di islam nama-nama Nabi Muhammad atau lebih tinggi Bang atau dengan anda kita nggak boleh meninggikan satu nabi atau dua nabi atau tiga nabi semua nabi sama begitu enggak izinkan enggak boleh enggak boleh enggak boleh kita enggak boleh memfavoritkan satu sama lain siap-siap-siap masih bang tersebut soal kan kalau di islam kan hampir ada mirip-miripnya juga kan teks juga mengatasi kalau di kristian aja bisa Yesus yang turun-turun Islam juga kan sama karena itu punya islam masih yang turun cuman kan bebedaan pandangannya beda misalnya kalau Yesus di kristian dia akan mengakili dunia kalau ini kan akan menegakkan syariah Islam membunuh babi-babi iya untuk meluruskan untuk meluruskan ajarannya karena banyak yang menyesatkan ajarannya sekolah saya kan cukup cukup mengaminin kan kalau dengan tapi tapi gini-gini-gini Ovid dimana kesamaan kamu sama ajaran-ajaran Yesus kamu sama nabi-nabi sebelumnya Yesus ya paling nggak kan kalau dibilang ya kalau nabi di perjanjian lama atau kitab tanah kayak Yehudi kan menubuatkan ada asnesiasnya orang Yehudi kan misalnya waktu Adam jatuh dalam dosa itu kan di kejadian 3.5 akan ada keturunannya yang merembukkan kepala Allah gitu kan dan Allah akan bukan-bukan saya nggak nanya soal nubuatan kamu paham nggak sih nubuatan itu kamu tahu nggak dasarnya nubuatan itu dari mana itu kan dari itu memperkenalkan kepala di masa depan gitu kan enggak nubuatan itu profesis kamu tahu profesis nggak profesis itu kan mengebutkan hal yang akan terjadi masa itu kan informasi hal yang akan terjadi di masa depan bukan profesis itu apa ya perkiraan ya perkiraan di masa depan bisa di masa depan ya tapi dari dari belief system profesis namanya profesis itu bisa kita buat-buat of it contoh ya contoh ya kamu udah kamu tahu nggak Harry Potter ada berapa kitab berapa ya Harry Potter itu apa dua atau tiga kalau masa apa itu pasti aku nggak ngikutin sih Harry Potter itu ada tujuh buku tujuh buku hmm kalau kamu bikin kalau kamu itu kan yang penulisnya J.K. Rowling hmm kalau tiba-tiba Ovid mau bikin Harry Potter nomor 8 kira-kira apa yang Ovid lakukan ya harus minta izin sama orang yang beli punya Harry Potternya bukan kamu nggak perlu minta izin kamu tinggal bikin aja hmm apa yang untuk meyakinkan untuk meyakinkan orang lain bahwa yang kamu tulis ini yang Harry Potter nomor 8 ini menyambung sama tujuh buku sebelumnya ceritanya ceritanya harus 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 apa ngutip dari tujuh buku sebelumnya ngutip iya satu terus terus dua jangan ada yang diubah dari Harry Potter satu sampai tujuh bang betul terus terus satu kedua terus yang ketiga harus kamu harus bikin nubuatan iya nubuatan kamu harus cocok-cocokin kan cerita kamu sama yang tujuh buku sebelumnya iya betul nah sementara kamu mau belokin cerita yang dari tujuh itu kamu belokin ceritanya enggak kalau dibelokin nggak mungkin bang tapi ya harus pokoknya harus kenapa nggak mungkin kan kalau apa kalau ditambahin mungkin sih iya tapi nggak mungkin diubah misalnya kan kalau abang misalnya kenapa nggak mungkin dirubah kecuali kalau bikin series baru kayak misalnya Spider-Man atau Undergarfield dari itu bukan 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 kita ngomongin Harry Potter aja dulu kan ada tujuh kitabnya ada tujuh buku sebelumnya iya kamu bikin yang nomor 8 kamu meyakinkan pembaca untuk meyakinkan oh ini Harry Potter nomor 8 kamu buat nubuatan nubuatan kan iya betul kamu cungkil-cungkil kan kamu kutip-kutip yang dari tujuh buku sebelumnya kan iya untuk membenarkan tulisan kamu pasti ada iya benar apa bedanya sama itu perjanjian baru dan kamu namakan tujuh buku sebelumnya perjanjian lama ini ini kan memang ada itunya sih lihat tapi kan sampai saat ini kan orang Yahudi kan masih mengantikan Mesias kan memang silahnya iya tidak dan yang lucunya Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya disebutkan copy paste copy paste meng copy paste meng copy paste tapi justru Nabi Muhammad tidak meng copy paste loh kalau Nabi Muhammad meng copy paste kenapa tidak beliau tulis saja menyetujui kitab-kitab sebelumnya yang sudah dipercayai yang sudah dipercayai kenapa Nabi Muhammad tidak bilang saja oh iya Yesus itu anak Tuhan justru lebih gampang dipercaya kan omongannya iya lebih dipercaya pasti tapi enggak kan iya justru beliau meluruskan Nabi Muhammad itu tidak tidur dengan anaknya Nabi Ibrahim itu orang yang soleh justru meluruskan narasi-narasi yang sudah bengkok jadi angkuran ini bisa berdiri sendiri tanpa tujuh kitab sebelumnya tapi apakah perjanjian baru bisa berdiri sebelum ada tujuh kitab sebelumnya dijawab kalau jawabannya sih bisa tapi kayaknya enggak kayak apa ya enggak lengkap gitu tanpa misal kitab tanah keudi atau perjanjian lama enggak bisa eh bisa tapi enggak lengkap berarti enggak bisa dong iya enggak bisa iya tapi rasanya kayak apa ya enggak lengkap gitu jadi kayak enggak bisa berarti kan lucu tiba-tiba n-rk n-hologos lo enggak bisa pada mulanya ada logos itu terlalu ya paham sendiri lah enggak jadi gini banyak-banyak stigma atau perspektif orang Kristen yang berpikir bahwa kami umat muslim itu belajar soal Nabi Ibrahim Nabi Luth itu dari kitab kalian itu lucu sementara kami tahu Nabi Ibrahim itu dari kitab kami bukan dari kitab kalian kami itu enggak perlu baca kitab kalian untuk tahu Nabi Ibrahim itu begini 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 justru kami lebih tahu Nabi-Nabi kami daripada kalian yang punya kitabnya ya enggak apa-apa sih kalau itu pandangan abang ya sehat ya ibu itu faktanya Covid itu bukan pandangan saya jawaban terjengkel kan bukan itu bukan pandangan saya sekarang gini oh ini sekarang ada 94 mungkin muslim di bawah coba ada umat muslim yang tahu cerita Nabi Ibrahim dari kitab dari perjanjian lama atau dari tanah nggak kalau Nabi Ibrahim dari kitab tanah belum ada sih ya dari perjanjian lama kalian kan cuma adanya di kita doang dari itu kagak enggak tapi taunya Nabi Ibrahim itu dari Al-Quran coy Nabi Luth itu dari Al-Quran kan ya tapi Bang kenapa kalau bukan kitab Al-Quran mengatakan alahnya orang Islam itu dengan orang Yahudi dan Kristen itu sama nggak sih atau beda oke menurut saya ini pendapat apologet ya saya sebagai apologet ya saya nggak mau menyamakan Tuhan saya sama Tuhan orang lain Tuhan saya ini pencipta langit bumi beserta isinya tapi kalau kamu mau bawa kesana Ofid kalau kamu mau bawa kesana apakah apa namanya Allah saya sama kita langsung siapa keluar dulu ya masalah Jum'an Jum'atan juga Abang di Abang Hafif dimana Mesir ada di Mesir ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Baratullah Assalamualaikum Bismillah 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 Assalamualaikum 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 Ya kita harus ngomong pakai bahasa Arab lah janganlah kita malu-maluin orang Indonesia ah gimana sih ngomong pakai bahasa Arab minimal doa keluar rumah ya kan lanjut tadi sampai mana tadi sampai mana yang tadi yang ala Yahudi kristana Islam bilang kan katanya kalau di ala yang kabut 46 ya bang nah cuman kalau aku bilang kenapa kalau kan kalau abang belajar kitab tanah kayak Yahudi atau pajanya yang lama itu kan ala subhanahu wa ta'ala itu kan apa olahnya Yahudi dan itu kan pengen banget disebut bapak oleh umatnya kan kalau di Islam kayaknya nggak boleh ya bang itu kan katanya itu jadi kayak apa ya oke kamu tahu Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya apa nggak Allah subhanahu wa ta'ala belajar ya sih coba kamu google nih atau kamu tanya jajibit kamu Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya apa udah langsung aja alfi bantu maha suci lagi maha tinggi betul ya Allah itu maha suci dan maha tinggi pada Tuhan yang maha suci dan maha tinggi benar gitu coba kamu buka kitab perjenjian lama yang saya 516 iya benar kamu baca nih coba kamu baca nih iya saya baca nih ya ini ini saya tunjukin ini tapi Tuhan semesta alam akan akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya apa kekudusannya dalam kebenarannya berarti Tuhan Yesaya subhanahu wa ta'ala ya ya mata tinggi tuh iya ya berarti Tuhannya Nabi Yesaya maha suci maha tinggi ya ya saya kalau itu setuju pastikan ya kan Tuhan kan saya kan juga ngakui Allah Bapak itu kan maha suci dan maha tinggi gak bisa dihampir habis itu kalau kita buka kamu Bu udah 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 pelajarin gak yang saya kasih kamu kemarin Sevaria Sevaria pernah sempet sempet pelajari belum semuanya sih pelajari bang itu belum semuanya kenapa? belum semuanya dipelajari oke kamu tau tafsir rasak gak? tafsir rasak belum tau sih itu nih ini saya tunjukin ya dari Sevaria ini ya boleh siap silahkan ini tafsir rasak an explanation penjelasan of the Torah dari Torah dalam bahasa Arab iya ini tafsir rasak ini iya ini Rabi Yahudi abad ke-9 iya boleh dia menjelaskan dia mentafsirkan Torah dalam bahasa Arab terjemah terjemah menerjemahkan Taurat dalam judi Arab judi Arab itu bahasa Arab tapi menggunakan karakter huruf Ibrani dia mentafsirkan Torah dalam bahasa Arab iya saya scroll ya dari Genesis ya iya Genesis chapter 1 dia mentafsirkan Tuhan itu Tuhan itu apa Allah jadi orang Yahudi begitu mentafsirkan begitu men merubah bahasa mereka mereka menyamakan tiba-tiba pakai nama Tuhan saya jadi saya nggak mau disamakan Tuhan saya sama sama Tuhan mereka tapi tiba-tiba begitu mereka mentafsirkan kitab mereka mereka menggunakan nama Tuhan saya iya saya nggak mau disamakan tapi mereka yang bersama-samakan gitu baik-baik-baik baik-baik jelas ya iya 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 kalau kan gini ya jujur kan bang saya pikir kan kalau misalkan kalau tidak itu hanya Yahudi yang saya kenal itu kan itu kan itu kan mengizinkan di Ismail Bapak kan kalau hubungannya kan dengan apa dengan umat itu kan seperti kayak bapak dan anak dan itu kan bodi Islam itu lebih kayak Tuhan dan hamba benar nggak sih bang Buang mereka mengklaim mereka anak Tuhan karena mereka terpilih dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau saya kalau saya itu ada saya nggak bisa saya bilang anak Tuhan karena semua kalau semua ciptaan Allah dibilang anak Tuhan berarti bumi ini anak Tuhan itu konsekuensi logisnya berarti anjing juga anak Tuhan berarti kucing juga anak Tuhan kalau memang standarnya semua yang diciptakan itu anak dia kalau di Islam saya hambanya bang saya hambanya kan kalau di Islam itu kan kayak gitu iya iya Islam lebih logis saya hambanya saya ciptaannya saya makhluknya dia Tuhan saya karena kan gini untuk saya menyatakan saya anak Tuhan itu sombong banget saya tapi gini Bang Upit yang dipanggil anak ini kan hanya orang dari benih Israel gini kan kalau di Israel itu kan kalau misalnya bangnya percaya Yesus sebagai anak tunggal Allah itu jadinya akan disebut anak Allah bang anak tunggal Allah itu dari mana sih anak tunggal Allah ini itu di kitab tanah Yahudi atau perjanjian lama Israel kan disebut anak sulung Allah dan sebagainya anak-anak Allah tapi kan gak pernah ada satupun tokoh-tokoh terkenal di Yahudi yang disebut anak apa ya anak-anak tunggal Allah cuma Yesus doang bang enggak enggak gini deh gini deh gini deh oh Fit ini maaf ya untungnya apa sih apa ya bukan bukan untungnya apa sih orang bisa bilang dia anak Tuhan atau dia bukan anak Tuhan untungnya apa sih ya kan kalau dibilang apa ya kan kalau abang pelajarin sebedanya status anak dan hamba itu kan gini bang kalau hamba itu kan misalnya kalau abang ya di kehidupan sehari-hari kalau misalnya abang punya anak-anak abang hilang apa yang terjadi abang akan cari-cari kan kalau hamba misalnya abang nih udah kayak punya mudiga terus dia mau izin resign itu kan enggak kalau anaknya hilang berarti bukan Tuhan gak sih bisa kehilangan anak ini ini disini konsekuensinya kamu memaklukkan Tuhan kamu paham gak? dengan kamu memaklukkan Tuhan Tuhan itu bukan makhluk Covid dengan kamu bilang Tuhan itu punya anak kamu memaklukkan Tuhan kamu paham gak? kamu merendahkan Tuhan memanusiakan Tuhan namanya itu jangan memanusiakan Tuhan Tuhan jangan dimanusiakan manusia jangan dituhankan gitu jangan memanusiakan Tuhan jangan menuhankan manusia gitulah bolak-balik gitu Bang Opit harus pahami juga bang ini ya kalau kita kritis ini Matius 1526 aku ngambil dari Matthew Hendry komentari Matthew Hendry komentari ini kan orang berotoritas nih kalau kita lihat di poin ketiga bang nih karena tahu ya soal siapa sih yang disebut anak dan siapa yang disebut anjing oh sebelum ya bang nah tidak patut mengambil roti iya tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memparkannya kepada anjing nah anak-anak anjing disini kan menopor iya soalnya gini bang 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 iya iya semua itu milik mereka yang telah diangkat menjadi anak itu kan rujukannya Roma 9 butir 4 Roma 9 butir 4 itu kan dinyatakan bahwa orang Israel mereka telah diangkat menjadi anak gitu kan iya iya sekarang iya yang disebut sebagai anjing itu siapa gitu nah karena kita kita jadi dapat disini karena di Yohanes 441 keselamatan datang dari bangsa Yahudi karena itu tidaklah pantas mencabut hak mereka bangsa-bangsa lain dipandang hina oleh orang-orang Yahudi mereka disebut dan dianggap sebagai anjing jika dibandingkan dengan umat Israel yang begitu luhur dan terhormat dan Kristus apa mendukung hal itu disini tuh jadi orang di luar bangsa Israel itu bang di luar keturunan Israel itu anjing bang gimana tuh gimana tuh terima kasih terima kasih